Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dimana berkutut lovers dimanapun berada Tidak lupa saya doakan semoga selalu sehat Dan selalu dibudahkan mencari riski Amin Ini saya bertandang dan jelatohmi ke tempatnya Masakum Nur Salatin Pemilik burung sanggil yang sering juara itu teman-teman Ini disini ngepasi Mas Agung itu di rumah ya teman-teman Dan saya Alhamdulillah bisa silaturahmi kesini Dan sudah lama karena saya tidak jumpa Mas Agung Mungkin karena kesibukan masing-masing ya teman-teman Ya ininya Perkenalan Mas Ini namanya siapa? Ini saya sendiri dari Agung Nur Salatin ya Dengan channel Youtube Agung Salatin juga Dan yang pasti ulasan tentang burung berkutut Dan sama juga Mas Arifin juga mengulas Selain lalu burung berkutut ya seperti itu ya Arifin berkutut Nah disini Alhamdulillah saya kedatangan tamu Sebagai sahabat ya teman ya saudara Seperti itu ya Jadi berkunjung ke daerah Candi Borobudur Ini tempatnya di desa Tusongo Tempat saya tinggal ini Sekarang saya kan sudah tidak di Jogja ya Sekarang kembali ke kampung Di desa daerah Borobudur seperti itu Gimana Mas Arifin kabarnya Mas Arifin? Alhamdulillah baik-baik caca Gimana Mas Agung kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mungkin agak lama itu Mas Agung gak ketemu Saya hasilkan biasanya sering ketemu Hampir tiap hari ya kita di Jogja ini Tiap hari ketemu membahas perkutut Kesana kesini kesana kesini Entah itu membicarakan burung perkutut yang dari bahan Entah itu membicarakan burung perkutut yang Sudah jadi maupun setengah jadi seperti itu Jadi biasanya sana sini itu lomba bareng Berangkat bareng seperti itu Nah gini teman-teman perkutut lover di seluruh Indonesia Mas Agung ini termasuk pemain terfektor menurut saya Dan perkututnya itu sering juara Yaitu yang bernama Sangkil Itu kondisi sangkil ini sekarang Gimana ini Mas? Nah ini kondisi burung perkutut sangkil saat ini ya Saat ini itu lagi istirahat Saya buat tidak buat latber Tidak buat latpres maupun lomba Tidak renakan apa? Karena itu mabung Di sayap kiri kanan itu mabung dua Bulu ya Bulu sayap kiri kanan itu dua-dua Jadi saya gak berani membawa kemana-mana Takutnya nanti rebungannya Bulu itu pecah Nanti malah prosesnya lama lagi Untuk mendapatkan mental itu lagi Seperti itu Ngomong-ngomong Mas Agung itu Suka perkutut dari tahun berapa Atau dari kapan itu Mas Agung? Enggak Begitu ingat ya Yang saya tahu itu Sekitar ya sudah Baru-baru Hitungannya baru saya itu Baru lima tahun yang lalu Atau enam tahun yang lalu Seperti itu Tapi pas waktu itu Perkutut itu belum rame Belum rame Jadi Lomba-lomba burung perkutut itu Masih hitungan jari lah Jadi Untuk khususnya perkutut lokal ya Masih Kadang itu Saya mau latber saja Saya dari Jogja Sampai ke Seragen Di daerah pinggiran DLLAC Jadi ada taman kecil disitu Saya dari Jogja Motoran Motoran naik motor Saya dari Jogja ke Seragen Itu Tiap minggu Kayaknya Satu bulan sekali itu Di acara Ngudoroso Katurangan Perkutut Drizoni Jadi komunitas itu Jadi saya selalu sana Seperti itu Mas Agung itu kan Sekarang punya perkutut berapa ini? Sekarang tinggal sedikit ya Kurang lebih itu Ada sembilan Ada sembilan perkutut Jadi Udah saya sortir Jadi Yang tadinya banyak Udah saya sortir Jadi yang Bagus-bagus itu Saya pelihara Yang sedeng Maupun yang Tidak bagus itu Saya kasih-kasihkan Ada yang saya jual Ada yang saya kasihkan Dan contohnya Kemarin Saya mendatangkan burung perkutut Ombyokan Ataupun jaringan Maupun pikatan Dari Jawa Timur Jawa Timur Dari tempatnya Pak Didik Sukamto Itu saya Kirim dari Pak Didik Ke Magelang Jadi Tiba di stasiun Dulu di Jogja Terus saya ambil Di stasiun Jogja Saya bagi-bagikan Ke warga Semuanya Ada yang ambil Tiga Ada yang ambil Empat Ada yang ambil Lima Ini semuanya gratis Dalam waktu Dua jam Langsung Lugas Alhamdulillah ya Mungkin Di kampung Mas Agung ini Kampung mana Ini kampung Tok Songo Borobudur Magelang Jadi kalau dari Candi Borobudur Kurang lebih Satu kilometer Ke selatan Semoga nanti Di kampungnya Tok Songo ini Banyak pecinta Perkutut bertambah Semoga Suatu saat Di Tok Songo ini Akan diadakan Lomba Perkutut Yang diselenggarakan Oleh Mas Agung Wah kalang Mas Agung ini kan Ini pialanya Teman Mewah sekali Ini Ngomong-ngomong Piala dari mana Mas Agung Ini acara Anniversary PLM Ini juara Satu Sangkil itu ya Ini Sangkil PLM 1 Eh juara 2 Ini juara 2 Dengan poin Kemarin itu Kayaknya 555 Apa ya Pas waktu itu Karakter Sangkil itu Gimana Mas Agung Karakternya itu Aslin Aslinya itu Bekuran Aslinya itu Birahinya itu Terlalu tinggi Birahinya Kalau diturunkin Turunin birahi Itu agak susah Tetapi Kalau di atas gantangan Itu Kalau mau bunyi Itu gak berhenti-berhenti Jadi sampai kewalahan Juri itu sampai kewalahan Sampai Dari awal sampai akhir Itu tidak Putus-putus Tetapi Kalau sudah tidak mau bunyi Ya sudah Tidak mau bunyi Tetapi kalau mau bunyi Dari awal sampai akhir Itu bunyi terus Seperti itu Itu kira-kira Sangkil itu Sudah Berprestasi Kira-kira berapa kali Mas Agung Kurang lebih Kalau cuma Yang tidak pakai Piala Apa yang pakai Piala Semuanya Karena Bagi saya itu Juara itu kan Gak gampang Jadi Jadi dari yang dapat Piagam sampai yang piagam Sampai yang piagam Sampai yang piagam itu Kira-kira berapa Kalau saya menghitung Dari piagamnya saja Sudah 100 lebih 100 lebih Hampir 150 Bahkan lebih Dari berbagai acara Dari berbagai acara latber Dan sebagainya itu Disitu Alhamdulillah Selalu nominasi Tiga besar Kalau tidak Juara Satu Dua Tiga Ada yang juara Lima Empat Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Semua itu Apa ya Kerja keras Butuh Apa ya Pelatihan burung itu Dulunya itu Poinnya tidak segitu Mas Arifin Poinnya itu Cuma Berapa ya Di bawah 100 Kalau saya ganteng Poinnya 100 100 Nah saya Bawa kesana Kesini Kesana Kesini Dulu sampai Berdarah-darah Sampai Sayap kiri Sayap kanan Kepala Itu berdarah-darah Saya bawa ke Tegal Saya bawa ke Brebes Itu Jadi jam terbang Itu Mas Arifin Itu penting banget Walaupun Perkutubahan Kalau jam terbangnya Tinggi Insya Allah Nanti membuahkan Hasil yang maksimal Seperti itu Bisa menjadi kutub Juara lah Seperti itu Itu Dengar-dengar Sangkel itu Kalau gak salah ya Ditawar 30 juta itu Kok gak dilepas Kenapa itu Mas Enggak 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 dilepas Itu karena Masih sayang Bukannya gak dilepas Belum Belum dilepas Nanti kalau ada penawaran Yang lebih tinggi Maupun ada yang Pengganti Sangkel yang lebih Saya Suka di hati Itu Mungkin saya Akan lepas Tapi ini Belum Belum saya lepas Seperti itu Itu Sangkel itu Kan kadang-kadang Kadang mabung Kadang-kadang Mungkin Kurang perform Itu Antisipasi Untuk pelapisnya Perkututnya Apa aja Mas Ada Sekarang itu Ada pelapis Itu Kalau sekarang itu Masih ada Gentiwo Masih ada Gentiwo Masih ada Lumbung Masih ada Kipete Masih ada Itu Radualas Dan lain sebagainya Masih banyak lah Jadi pelapis-pelapis itu Untuk Apa ya Istilahnya Kalau Menjaga Menjaga Kalau Sangkel Itu Brodol Mabung Ngurak Itu Saya baru Membawanya Kayak Lumbung Kayak Gentiwo Seperti itu Mas Agung Kenangan Atau Kayak Agak Maksa Dikitwo Terus Buk Aku Dikei Nganung Gacokmu Kututmu Benul Kenangan Seperti itu Jadi Pertama Sungkan Kedua Tio Juga Pas Mepet Butuh Juga Saya Otomatis Saya Kasihkan Dengan Harga Yang Murah Dengan Perkutut Prestasi Dengan Rawatan Istilahnya Itu Satu Tahun Tiga Tahun Dengan Jam Terbang Yang Tinggi Dengan Harga Yang Murah Nah Gini Teman Mas Agung Kadang 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 Jadi Bagi Perkutut Lover Di Seluruh Indonesia Mungkin Bagi Yang Suka Atau Nyenangi Perkutut Mas Agung Bisa Datang Ke Mas Agung Atau Inbook Ke Facebook Mas Agung Atau Comment Di Youtube Mas Agung Nur Saladin Siapa Tahu Nanti Mas Agung Akan Merekomendasikan Atau Apa ya Cocok Sama Teman Teman Nanti Bagi Yang Pemula Atau Yang Sudah Factor Kelapangan Tapi Belum Prestasi Nanti Bisa Dihubungi Atau Inbook Mas Agung Nur Saladin Amin Tall Bisa Michel